Pak Wartawan, saya jujur, Laura ini daerah kaya dia, asal ada kemauan. Itu saya baru bicara Hurti, kita belum bicara ikan tawar atau ikan laut. Sekarang saya ikan tawar dulu, sumber air banyak, macam karuni dan lain-lain. Sumber air, bunda bogil, asal ada kreasi. Ini saya mau datangkan ikan apa yang ada guru, kepala sekolah pala umum saya ini, Pak Yosmarimu. Saya lupa, kayak ikan hiu bilang, ini yang saya dua minggu lagi mau turun. Iya, yang panjang itu. Iya, ada yang mau turun. Jadi selain ini, kita rancang nanti di beberapa titik di Laura. Contoh, di pertigaan Totok itu, naik ke Mayongamata itu, kan itu orang tanam-tanam sayur sekarang banyak, kolam poktani. Banyak air, sih. Iya, dan kita kreasi kolam ikan di situ. Bahkan nanti ke depan, kolam udang, kolam balut. Kita bikin, yang orang merasa kita kayak orang gila gitu. Kita buat, dan setelah itu jadi daerah wisata di situ. Jadi turun-turun itu, cafe Simpang Totok, misalnya, atau kasih nama keren. Apalah gitu, gitu. Atau, apa namanya, bog mangga misalnya. Eh, bog bambu misalnya, di situ. Saya seorang menenuh itu. Kalau menghuti lagi satu bulan lebih, begini, di bawah pohon mangga ini, kita bikin tenta panggang jagung. Panggang apa? Bakar jagung. Jagung bakar. Nah, es kelapa, karena memang juga ada ini, hadirkan di situ. Es kelapa, lalu kopi. Tapi protokol kesehatan. Jadi orang memborong yang jual ikan, orang tanari huw lewat, dan siapapun, sikalangan singgah di situ. Jadi ada sudah harga, misalnya kopi Rp 5.000, satu ini. Lalu rupku, luah. Dia mau bakar, dia mau panggang, dia mau keripik, tinggal tanya. 15 menit, kan sudah? Tinggal seminggu, suka. Lalu kalau aneh kan dia mau makan, tinggal ada papaya, sayur papaya, ada kangkung, dan lain-lain. Tinggal tanya dia, mau makan sayur apa, sebab ada daftar harga. Tapi jangan terlalu mahal. Harus harga di bawah standar, sehingga orang mau makan siap, daripada makan wetebulai, makan yang murah, tapi segar. Tinggal di tujuh. Sama sayur pice, atau sayur putih, atau sayur kangkung, sama bunga papaya. Ditunjuk saja, baru ambil sayur itu. Tak, kamu ribu suka, ke batak kamu. Lalu kita buat itu, taruh ke batak, yang lalu punya. Istilah, ke batak rawe, habis itu, taruh ke rakap. Kita bikin. Standar Laura, dibikin lagi. Jadi ini, makanan khas Laura, khusus. Nah, bikin juga makanan khas di luar Laura, siapa tahu orang lewat dan tidak biasa makan, tau. Begitu, kita bikin. Dan ini di 1-2 bulan, setelah 17, kita bikin di situ. Di dalam lama, kita bikin. Begitu. Bahkan kalau Lendongara saja, nanti suku-suku Laura lepas untuk pariwisata, tapi jangan pendah. Boom, des. Supaya desa Karuni yang kaya. Jadi karcisnya dan lain-lain itu dikendalikan oleh desa Karuni. Tinggal Hansit, Pol PP berdayakan, atau gabung TNI-Purdu211, kalau situasi tidak bagus. Kalau situasi dikendalikan, cukup Pol PP dengan Hansit. Tapi kasih insentif, kasih gaji dia. Jadi ini Pol PP saja. Agar dia tidak kering, dia ada uang, dia ada gaji. Begitu. Saya pun begitu di sini. Setelah 17 Agustus, akan jadikan daerah Horti sini. Bahkan pembibitan Sengon Balsa untuk kabupaten nanti, titik di sini. Saya sudah suruh Pol PP, anak-anak pelindung servis, dan ini, bahkan kami untuk kerja itu. Jadi kita menghasilkan uang di musim pandemi, selain gaji. Jadi Horti dan lain-lain. Ini kita memasukkan air nanti. Ada air di sebelah ini. Ada air di bawah. Belakang-belakang Bapak Givan ini. Di belakangnya Bapak Givan ini. Ada air. Tinggal kerja sama. Memang butuh kerja sama, sebenarnya. Bukan dia rusak, ini air ini. Hanya berangkul. Artinya saling minta informasi. Ada apa-apa, merusak. Kan ada dimalasan. Bisa dikecewa. Dia punya rumah lewat, tidak ada air. Kita ada air. Pipa kok tidak dibuat ini rancangan supaya itu air, mengalir di dia juga. Begitu saja, Pak. Sederhana. Lalu kalau ada kegiatan Horti, ada kegiatan kolam. Libatkan ini masyarakat. Macam saya di depan rumah itu begitu. Saya suruh-suruh tarik kembali orang. Panggil semua. Kasih dikembali kelompok Tunas apa. Tunas Savana atau apa ini. Ambedia. Lalu setelah panen tiga minggu ke depan itu padi. Sekitar ada sepuluh kolam nanti galir yang eksternya. Selain kolam yang panggil dan suara sih. Saya suruh. Lalu orang-orang situ berkecimpung semua. Seperti ada yang iri. Saya suka tahu. Kalau sampai kedapatan, itu kau tahu akibatnya. Kalau ada yang sejahat murni saja begitu. Bukan ada alasan. Karena cemburu, iri, kita sulibatkan. Lalu nakal murni. Itu beda. Bila perlu peluru, bos. Artinya alu warna ini. Atau yang enggak.